Kamu tuh baru pindah rumah, ih itu rumahnya ya, berapa ribu meter sih gede banget ya? Enggak kok, luas bangunannya emang sampai kayak 1400 sih luas bangunannya Tanahnya? Karena 4 lantai kan, tanahnya 500 Jadi udah beri tanah terus ya berdoa Aduh, itu tuh kita tuh, aku tuh di posisi yang kayak Dari mana ya gue gitu kan, mau bangun rumah gitu kan Tapi gak tau kenapa ada aja, ada aja reseki yang gak disangka-sangka gitu Aku pernah syuting, tiba-tiba kayak, ah gak cocok nih Terus aku pernah kayak syuting, gak cocok prilinya kurang tinggi, pernah Terus, suka, 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 suka wang, gue suka bumbu ma Ya, iya, iya, iya selamat menikmati jadi udah ngelewatin nangis-nangisnya tapi sekarang hasilnya udah bisa udah keliatan kan kalau kita konsisten jadi yang penting nomor satu adalah konsisten gigi, disiplin dan memang basically sih harus dari etitudenya juga harus bagus ya Prial itu penting banget sih itu penting banget karena apa ya menurut aku tuh di entertainment kan tempoh berbicara ya semua gosip orang mau artis yang masih junior atau senior itu pasti nyampe ke kuping kita gitu jadi sebenernya yang pernah tau tuh bukan editian tapi kita yang pernah tau iya bener 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 karena etitud tuh di dalam dunia kita ini, dunia entertainment etitud tuh penting banget even kita sama kru-kru yang bener-bener cuma tugas yang ngantap-ngantap laku kita harus bisa ngehargai itu semua walaupun seorang Prili udah jadi artis besar dia harus menghargai waktu kalau kolingannya jam sembilan dan orangnya jam sembilan iya kan karena pendapat kru itu justru itu juga bisa mempengaruhi keputusan produser loh kayak misalnya kru-nya bilang kamu sama Prili telat atau apa pasti produser kan akan pikir-mikir ah daripada produksi gue ke hambat mendingan gak usah gitu kan tapi alhamdulillah aku sama kru tuh akrab banget udah kayak keluarga jadi aku pernah kak digosipin macem-macem di kalangan produser ini digosipin apa nih? digosipin apa? jadi aku tuh pernah digosipin kalau aku tuh sangat diva gitu yang bener-bener kayak di lokasi tuh kayak ratu madam gitu ya terus aku pernah dipanggil sama satu produser yang pengen ngajakin aku kerjasama ih aku masih inget banget aku sampai nagis waktu itu terus produsernya tuh bilang gini saya denger saya sebenernya mau ngajakin kamu kerjasama tapi saya denger gosip kamu di lokasi katanya kamu tuh diva yang gak mau pulang malem yang maunya di tag pertama apa jadinya saya agar ragu ngajakin kamu kerjasama aku digituin depan mata aku sama produser itu bener-bener digituin terus aku cuma terus katanya itu gosip dari artis-artis lain gitu katanya terus iya terus aku cuma bisa ngomong gini mungkin ibu daripada ngedengerin dari artis lain mendingan ibu mendingan dengerin dari kru karena kru itu netral bener kan kru itu gak mungkin ngomongin yang jelek kalau artisnya gak jelek gitu coba ibu tanya sutradara yang terakhir yang nge-handle saya tanya astrada tanya kru-kru skrip apa segala macem apakah saya diva yang gak mau pulang malem apakah saya pernah marah-marah kalau saya nunggu lama banget kan kita syuting apakah saya orangnya jutek atau bahkan gak akram sama kru coba tanya kru aja dan akhirnya tuh sempet katanya kru juga ditanya terus sutradara ditanya dan semuanya alhamdulillah jawab ha, enggak, aku really asik banget malah mereka kan malah dia suka nongkrong sama kita suka bercanda sama kita gak ada jarak antara pemain sama kru akhirnya sih produser itu kayak wah ternyata gue besit gitu gak bener ya ternyata kamu gak kayak gitu jadi kru-kru yang menyelamatkan aku pada saat itu jadi ternyata ada juga ya maksudnya ya namanya hidup ya pasti ya semakin semakin tinggi kamu berada pasti anginnya semakin kenceng ya makanya kayak aku tuh susah nyari temen karena kayak gak yangka banget misalnya ternyata ya ngomongin artis artis juga gitu ngomongin aku gini ngomongin aku gitu kayak kaget banget ha, aku sumpah demi apapun deh kak gak pernah ngomongin orang kayak gitu rezeki mah udah ada yang atur kan iya bener bener padahal kamu tuh udah ya sesupel itulah sama semua kalangan gitu kan iya makanya aku bingung kayak mungkin aku ada salah apa mungkin sama dia sampai dia akhirnya kayak pengen ngegosipin aku yang enggak enggak gitu mungkin lagi hilaf aja neng dimaafkan saja dimaafkan saja dimaafkan sabar kok yang penting akhirnya kerjaannya dapet juga alhamdulillah masih rezeki alhamdulillah masih rezeki kan terus abis itu kamu nih menurut kamu film yang paling berkesan film apa? film yang paling berkesan jadi dulu tuh aku pernah pertama kali aku selesai TGS aku tuh main film judulnya Surat Untukmu itu tuh kayak film festival untuk festival itu jadi memang bukan film box office tapi itu yang paling berkesan karena itu akhirnya pertama kali lagi aku terjun di film terus aku kulitnya ditemin terus aku harus terus aku harus hitemin enggak pake make up beneran habis itu hitem nungknya lama susah ya terus aku harus ngomong bahasa Jawa terus karakternya complicated banget jadi aku dua bulanan reading dua bulanan reading terus syutingnya tuh jadi harus diingin jadi yang gitu saat syuting jadi guys kalian harus tau perjuangan artis-artis karena yang namanya syuting film syuting sinetron kalau syuting sinetron oke langsung syuting ya cuman yang namanya syuting film tuh ada kayak satu tahapan yang namanya reading reading itu lama banget bisa satu bulan bisa dua bulan dan itu gak biasanya jarang ya terima kerjaan-kerjaan yang lain ya iya gak bisa terima kerjaan selama sebulan-dua bulan itu jadi bener-bener harus fokus ke karakter itu gitu gitu jadi kayak sebenernya waktunya panjang untuk bikin film gitu shootingnya mungkin sebisa mungkin produksi cuman kayak gak nyampe 30 hari 18 hari iya paling 18 hari 20 atau 14 hari kalau emang lokasi cuma disitu-situ doang jadi usahanya sekeras itu kok artis tuh gak segampang itu gak segampang itu harus kuat mental juga ya menghadapi netizen ini bener banget udah berusaha sebaik mungkin senice mungkin tapi tetep aja ada yang namanya netizen yang gak kenal gak apa segala macem makanya guys mudah-mudahan disini netizen-netizennya tuh baik-baik semua ya netizen-netizennya Prilly terus udah gitu subscriber-subscribernya aku juga mudah-mudahan baik-baik semua amin amin oke terus abis itu nih satu pertanyaan yang semua orang pasti nanya Prilly cantik terus udah gitu mapan tenar tapi pacarnya mana sumpah sebelum ini mama aku gituin aku gara-gara kan aku masak serius iya terus mama aku makan masakan aku kan iya kamu ini ya jago masak ya enak masakan kamu karena aku udah lama gak masak di rumah kan terus kok tapi kamu kok susah cari pacar solehah ya kan aku kalo ke pengajian ketemu sama Prilly iya 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 makanya kalo ke kajian Prilly ada terus udah gitu orangnya ramah banget sama siapapun mau kenal mau baru pertama kali kenal itu udah pasti ramah banget terus cantik ini gua gak ngerti kurang apa lagi sampe sisa ngedapetin cowok kamu nya terlalu pemilih kali enggak 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 ada yang deketin kok bohong gak ada yang deketin oke guys tolong email semuanya yang mau deketin Prilly bisa daftar ke aku nanti gue gue mungkin deketin tapi aku tuh gak tau bedanya gitu loh aku juga masih awam banget di dunia berpacaran-pacaran ini jadi kayak aku gak tau bedanya mana orang yang deketin aku mau jadi pacar atau ngedeketin aku buat jadi temen jadi gini deh kriteria cowok yang kamu mau tuh apa sebenernya sebenernya aku tuh pengen cowok yang bisa kerja keras kayak aku kerja keras sih harus dari dunia entertain gak? enggak harus kayak dari manapun sebenernya cuma maksudnya aku gak penting seberapa mapan dia atau seberapa uang yang dia punya tapi yang penting tuh prosesnya dia juga mau kerja keras kayak aku kerja keras gitu aku kan juga kerja keras sampai kayak gini kan terus yang penting juga harus sholat harus sholat itu kan jarang ya sekarang tuh nyari sholat 5 waktu ya kalo keumur kamu masih jarang Neng kalo misalkan kamu ini sebesar kreatif gue dia bilang aku aku sini lu muncul dia bilang aku eh lu yang bener lu bener-bener deh tapi maksudnya gini kalo kamu mau cari yang sholat apa segala macem kamu umur berapa sekarang? 23 ya? iya 23 23 berarti kamu untuk usia deh musti yang seumuran atau di atas? aku terserah terserah mau yang seumuran jarang kalo 23 sholat mah jarang Neng cari yang 40 mau hahaha jangan dong hampir semama hahaha ya Allah eh mama 50 deh mama 50 karena aku tuh ngukurnya kan ke diri aku gitu maksudnya gak mesti muda terus pasti gak soleh pernah melewati proses bandel dulu terus baru nanti soleh gitu kayak nah bayi emang gak bisa langsung baik gitu hahaha hahaha jadi kayak aku aja gak ngelewati proses aku harus bandel dulu baru aku bisa jadi anak yang baik gitu kan Prilly mungkin Prilly aja bisa gak usah pake bandel-bandel dulu masa cowok juga gak bisa iya masa cowok gak bisa sih gitu kan sebagai imam gitu berarti kalo kalian yang suka bandel-bandel itu udah lewat jangan coba-coba untuk melamar ke perpacarannya Prilly ya yang banyak mantannya juga lewat oh iya yang banyak mantannya juga lewat oh iya yang banyak mantannya juga lewat karena aku tuh gak aku kurang bisa berdamai sama masalah lalu orang hahaha oh oke yang banyak mantannya jadi aku suka aku suka aku suka kepikiran orangnya jadi aku kan orangnya agak-agak cemburuan tapi cemburuan itu dipendam oh jadi kadang kalo misalnya tiba-tiba mengejak ada cowok nih gak deketin aku terus aku tanya gitu udah pacaran berapa kali 15 kali gitu aku langsung kepikiran hah berarti lu udah pernah romantisan sama pacar lu udah 15 kali terus males banget hahaha jadi aku kayak ha gue aja baru 2 kali pacaran jadi aku juga agak-agak males juga kalo cowok yang kayak terlalu banyak ceweknya dulunya gitu jadi yang biasa-biasa aja lah misalnya mantan lu berapa? oh cuma 3, cuma 4 itu masih gak apa-apa tapi kalo mantan itu berbelasan aku kayak langsung gak 6 oke jadi mendingan kalo misalkan mau deketin Prilly udah masa lalu dirupakan aja gak usah dibahas-bahas kamu udah berapa kali pacaran? aduh aku udah lupa sama masa lalu ah ya gitu-gitu kalo misalnya kalian pacarnya banyak dulunya pura-pura lupa aja nah itulah yang dilakukan suami aku waktu deketin aku oh pas nikah baru ketahuan ya betul betul jadi ceritanya dia itu adalah aku tanya kamu mantan kamu berapa berapa banyak sih? aku gak pernah pacaran iya iya aku tuh gak pernah pacaran waktu itu cuma 1 kali gitu doang kan udah oh oke bangga lah gue pacaran udah pasti setia segala macem alhamdulillah sih setianya iya ya tapi pas udah nikah kesini tiba-tiba ada satu situasi yang tiba-tiba iya ternyata dia itu mantannya suamiku pas ke tempe terus yang ini ini mantannya suamiku juga terus lagi jalan-jalan tiba-tiba mukanya si suamiku awkward gitu terus itu siapa? itu nantanku jadi ternyata banyak gue diboongin ya gak apa-apa namanya udah nikah dulu gak apa-apa yang penting tetap setia mungkin dia mau menjaga perasaan kudang nganggapnya gitu aja iya karena aku tuh bener-bener aku juga itu kekurangan aku mungkin ya ada sih yang ngedoketin tapi dia bahas-bahas masa lalunya aku langsung aja kayak il-il gitu aku gak mau gitu terus aku karena suka membandingkan sama masa lalu aku kayak gila masa lalu gue aja gak sebanyak itu gue paling cuma pernah dua kali pacaran sama orang masa lalu udah banyak banget jadi kan kalo misalnya dia misalnya yang ngeromantisin aku nih aku pasti akan mikir hmmm gue cewek yang keberapa yang udah pernah dia romantisin oooooh ternyata really stuck di masa lalu makanya aku tuh susah karena aku bener-bener nyari yang clean gitu yang kayak lu kebetan berapa kalo jawabnya satu aku checklist gitu terus kayak kalo misalnya jalan ke mall dia gak ngajakin aku aku sholat kok dia gak ngajakin gue sholat ya kan ini waktunya ahsari kali gitu terus kayak akhirnya aku udah ngajakin sholat dulu ya yuk haru gitu haru gitu ya harusnya dia yang ngajakin aku aduh nanti penilaian nanti gebetan aku selain nanti dia nyontoh lagi lantas pikir ini iyaa langsung gitu kayak oh gue harus sholat pokoknya waktunya sholat gue pasang alarm ting pasang asan oke really thank you banget ya udah sempet ngobrol-ngobrol di kakak bosen banget ini di rumah aduk kak sama-sama ini aku barusan lagi bengong doang loh jadi kakak menyelamatkan kebosanan aku di hari ini dan mudah-mudahan kita menyelamatkan kebosenan semua temen-temen yang lagi nonton sekarang yes bener banget thank you Prilly rumah kamu keren banget nanti aku main ya janji ya ke rumah ya please dong abis outbreak ini harus banget main ya karena kita udah janjian juga kan mau house tour iya kita bongkar-bongkar lumari gitu kak aku mau nyemplung di kolam renangmu itu sampe malem kita barbecue-an di atas oh ya kita main di liar ya kak ya gak bisa gak bisa gak bisa juga gak apa-apa oke karaukean oke karaukean ya gue nyanyi buat ngancur-ngancurin lah thank you Prilly salam buat mama sama papa ya baik banget kali mawe di sini bye mama dadah tim kira timnya yang katanya soleh juga gak boong gak pernah sholat boong gak usah kawet gak pernah sholat dia gak pernah sholat kan lo Mi sholat sholat langsung alhamdulillah waktunya mantannya cuma 2 kak ya 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 oke bisa dipertimbangkan bye Prilly dadah kak assalamualaikum waalaikumsalam thank you oke kalo gitu mudah-mudahan aja tayangan hari ini bisa menghibur aku happy banget setiap ada semua temen-temen yang bisa sukses even lebih sukses dari aku even lebih terkenal dari aku aku happy banget gitu karena kita bisa saling sharing dan buat yang lebih diatas aku lebih tenar kayak Prilly lebih cantik lebih punya rumah lebih mewah segala macem itu bisa jadi motivasi kita-kita yang memang belum bisa punya seperti itu gitu jadi semuanya dianggap bukan keriaan semuanya dianggap jadi motivasi supaya itu menjadi hal yang positif kalo kata ayah ambil positifnya buang negatifnya waktunya pamit jangan lupa like, komen, subscribe nyalain loncengnya di share bye makasih ya udah nonton youtube channel aku jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya jadi subscribe dong kalo kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya aku hitung ya satu disitu disitu ya betul dua tiga pencet tombol merahnya terima kasih